Hai nanti kirim bidangan kecil sama mesinnya itu on tidak ada tutup oke saya coba dulu sementara waktu normal Oke ini mau diputar tadi Oh tapi dinamonya gak muter nih ini jinamu gak muter ini dikode jalanin kamu ternyata tetapi muter tuh ya muter ini bukan sekoci ini telah saya buka dulu ya tapi ini bukan sekoci ini ini bukan sekoci yang ini bukan seteran sekoci tak terukur masih masih oke tidak ada perubahan Oke saya buka dulu baru nanti saya lihat ya Oke ini yang tadinya kasusnya dah ketika ini muter dia tidak turun tidak turun yang tidak muter yang ini ya padahal ini bukan 10 kalau ini posisi 10 yang normal yang muter tapi ketika begini dia tidak muter tuh tidak ikut muter ya nah ini saya kasih tau disini letak kesalahannya adalah ada di sini oke saya nyalain lampu yang berkelihatannya oke ini lihat tuh besinya tuh besi ini mau copot mau copot belum belum copot tapi baru mau copot bentar lagi copot kalau copot ya udah lolos jadi kita mesti bongkar semua ini dulu ya tarik asnya lah nanti besinya itu kita sedikit pipihkan atau kita tambahin lem gitu ya ini masih bongkar total semua dulu nggak bisa langsung sih memang kalau secara singkatnya memang kita getok saja ini sudah selesaiin ya kita getok sini tak 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 itu ke dalamnya langsung sembuh tapi ya gitu nanti kalau habis buat gulung sepul kemungkinan besar dia akan terlepas kembali gitu jadi harus dibongkar dulu nanti di itu apa namanya dikasih lem ini udah tak peredain kau begini baru kelihatan nah jadi dia mumpul ya ini mumpul di kenapa bisa mumpul begini dibersihkan dibuangin itu apa namanya yang licin licin baru nanti kita kasih lem sama di sedikit dikasarin baru dimasukkan kembali ini mau tentu campur sekalian pasang binget tadi di puteri mentok pendek ini usah puteri sini untuk lagi tegu ini nggak bisa nih untuk ini kalau masih masuk setelah kesana setelah kasih ini kita jadi ini kita campur sekalian nanti kita bersihkan minyak minyak-minyaknya kita bersihkan dulu minyak-minyaknya ini oke ini udah dipersihin ya Nah itu udah agak bersih itu pakai degressel ya masa itu kita cabut ini kayaknya cabut nggak nggak keras sih harusnya oh kan cabut gampang itu harusnya kan keras memang ini kita nanti bersihkan lagi ini dibuangin apa namanya apa namanya olinya ya ada olin ini harusnya nggak ada olig kita kita spongkar juga semuanya supaya betul-betul terbuang ini apa golongannya itu terbebas daripada itu kalau oli nggak boleh kena oli ya udah siap ya kita mau tes dulu tapi ini ternyata mesinnya kalau dipersihkan ya kita memang sepele sebagai hal begini kelihatannya sepele ini tapi ini yang bikin apa namanya dengan tersumbatnya ini ya kotoran mengeras disini maka tensenya akan berubah juga nanti akan tersendat-sendat apa namanya kekencengannya itu udah ini kasih kan jepitan ini bener-bener jepit gitu ya kalau tergancur-gancur kotoran ini ya ini kita mulai tes nih ini law ini muat nggak ya atau D ini muat nggak nggak muat kalau di gambarnya posisi nggak di tengah tapi ini berarti nggak muat ya kita harus cari yang muatannya Wah sudah dihapus semuanya nggak ada yang kecil ini bener-bener jatuh lagi apa tuh jatuh spisa jatuh kita masukin aja oke lancar ya ayah kita nanti tesu ini tahap tesnya satu alat yang saya lihat masih ada kasar sudah bongkar aisan semuanya bagian hasilnya tapi ini rapi sekali tapi masih bunyinya agak kasar ya oke ini sudah dibongkar sini sudah dibikin licin semua sini sudah ya tinggal rata rehoknya coba cek pulang tapi ini hasil sudah bagus cuman emang sekoci dia sudah banyak anak jarum ini ya jandung satu ini coak ini coak begini ah mana saya autofocus ini kelihatan sini yang coakin kelihatan ya ah itu coak dia pasti tahu lah tapi ini sudah kita sudah mulai ini nanti saya cek lagi suaranya kasar ini saya pinjem sepatu yang baru masih kasar juga memang sepatunya memang udah tapi ini lagi dia rendam dulu dicuci sebelum diricinkan selamat menikmati 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 Selahaku juga telah jatuh cinta Insan sepertimu Seindah bidadari Seharusnya aku Bikan diri Oke selesai Beres Nah sudah halus soalnya Dan hasilnya juga tidak lontak Sudah setelah semua Ini kita kasih lihat hasil yang pertama ini tadi ya Waktu masih mau setelur Ini hasilnya juga beda tuh Jegrup Jegrup di bagian ujung Ini yang dekat jari saya Nah Nah itu Itu yang pertama tadi Ini masih gerakluk-gerakluk dulu ya Nah ini tas yang pertama ini Memang waktu sebelum ditutup kita ada videonya Nah ini Cuman bunyinya Nguruk-nguruk-nguruk-nguruk Bagi itu Ini bisa setel kembali Dan dapatkan lah yang ini Suaranya juga sudah lebih Pelan Enggak nguruk-nguruk Siap dikirim Sampai jumpa di video selanjutnya